Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus terwujud dengan damai Kemudian kita juga sudah selama dua hari ini Selama kumpul kembali dengan Syakir dan abang serta kakaknya Orang tua kita sudah bicara hard to hurt Jadi kita sudah saling memaafkan Jadi kita tidak bercerita lagi tentang masa lalu Tapi kita bercerita tentang masa depan Kemudian saya tidak memperpanjang muka timah Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Terutama kepada guru-guru Syakir yang di awal memiliki kesuksesan Dari awal sampai akhir Kemudian juga Karena Syakir selama itu Berada di Majelis Nurul Mustafa Kami sekeluarga membutuhkan Terima kasih Kepada hampir pesan yang telah melidih Syakir Hanya itu dari ayah Selanjutnya dari bunda Selamat datang Selamat datang Tidak ada Kemudian Selain Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ananda syakir sudah Kemudian Tidak ada Hanya sebutan saja Sebaiknya Ananda syakir ini adalah Anak yang baik Dan ada salahnya juga Karena kita manusia pasti ada salah Cuma Alhamdulillah Kita sekarang Sudah bersama-sama Kembali Hanya itu Dari bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya minta maaf sama keluarga dulu Dan terima kasih juga Untuk semuanya yang udah ngebantuin kakak saya Ayah juga yang Akhirnya bisa memenuhi Keinginan orang tua Bunda gitu ya Hingga akhirnya kita bisa kumpul kembali Seneng banget Dan Gak pernah ada Terbesit diantara kita semua Untuk Saling membenci Saling iri Saling hasur Ataupun saling fitnah Itu tidak ada Karena memang kita Sejatinya keluarga Pasti Akan kembali Pada keluarga yang masing-masing Setiap kita punya masalah Dan saya juga Mau terima kasih kepada Guru-guru Syakir Baik yang terdahulu Maupun yang Sekarang Syakir belajar Di majelis Terima kasih Sudah mengajarkan bahwa Berbakti pada orang tua Keluarga Memuliakan orang tua Itu adalah hal-hal yang Dicintai Allah dan Rasul Dan Ya pokoknya kita seneng banget Sekeluarga Akhirnya kita udah bisa kumpul lagi Kayak dulu Yang kalau teman-teman mungkin Ada follower selamanya Syakir Mungkin melihat kita dulu tuh Westi banget lah Bahasa anak sekarang ya Romance banget Belum mungkin Berjuta-juta yang baru sekarang Mungkin tidak tahu Jadi Kita berdua nih Gak ada masalah pribadi Atau apapun Kita tuh selalu Ngechat sampai curhat Rahasia-rahasiaan Cowok tuh pasti Kita berdua Saling cerita gitu Karena Di antara laki yang lain Selain Fauzan Syakir dan saya Yang paling dekat hidupan Jadi intinya Kita seneng banget Alhamdulillah Dari kemarin Udah ngumpul lagi Udah kebersamaannya Udah terjalin lagi Syakir juga Udah Komunikasi sama Keluarga Semuanya Baik-baik aja Intinya Semua yang dituduhkan Di Syakir itu Ya itu hanya Tuduhan netizen aja ya Ya semoga Semoga harapannya Kebersamaan ini Semoga bisa selalu Terjaga Dijaga sama Allah Semuanya Saling menjaga Ayah, Bunda Adik, Kakak Semuanya Bisa kumpul Begini selamanya Sampai Itu aja Itu aja Minta maaf Minta maaf juga Buat Buru-buru Buat Syakir Kalau Masih Banyak ada Salahnya Assalamualaikum 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 Sudah Sekir ya? Iya dong Mau banget Sudah Masih tegang-tegang Karena Intinya Alhamdulillah Syakir Sebagai Anak Dan mungkin Anak-anak Di luar sana Dan orang tua Orang tua Di luar sana Dalam keluarga Pasti memiliki Ujiannya Masing-masing Itulah proses Kedewasaan Ya Syakir udah Banyak ngobrol Alhamdulillah nih Berkah adanya Begini Jadi lama Ngobrol sama Ayah Bunda Gitu Jadi Apa namanya Banyak cerita Gitu Intinya Syakir Ya Kalau ada Salah Syakir minta maaf Bunda Kalau ada Salah Syakir minta maaf Tidak maaf juga Salah Sama ayah Jika Ya Buat bang Jikri Dengan bro Kita bro Bro banget Kita ya Bang 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 Ini Kita saling Alhamdulillah Syakir Sebenernya Gak ada Gimana Gimana Karena Sebenernya Ya Biasalah Namanya Sebuah hal Sudah dibawa ke Sosial media Syakir disini Gak mau bilang Siapa yang salah Siapa yang benar Bagi Syakir Ridho orang tua Sangat penting Dan kita Tahu itu semua Dan Syakir Minta maaf Juga Untuk Semua Khususnya Khususnya orang-orang Yang mungkin Terlibat Karena Ya harusnya Ini Urusan kita Kemudian jadi Banyak pihak Juga yang Menjadi ikutan Salah satunya Para followers Fans Termasuk juga Majelis Para ulama Para baif Yang mungkin Ada pemikiran Mana yang lebih penting Ngaji Apa orang tua Kedua hal Adalah hal yang penting Sama dengan Kalau kita makan Gak minum Salah Kita minum Gak makan Salah Dua-duanya Hal yang benar Jadi Jangan ada Yang disalahkan Nah Syakir Makanya Meminta maaf Kepada Semua para Fans Para follower Syakir Dan Syakir Meminta maaf Kepada Semua yang terlibat Khususnya Majelis Kita bersama juga Di Jakarta Majelis Talim Nurul Mustafa Dan Habib Hasan Jafar Segar Yang selama ini Selalu mendidik Anak-anak Di Jakarta Untuk berbakti Kepada orang tuanya Untuk kemudian Mencintai Allah Dan Nabi nya Jadi Syakir Intinya Bersyukur Dan mungkin Syakir memandang Ini hal yang positif Mungkin ada hikmahnya Semua ini Gak mungkin Ini terjadi Tanpa kehendak Allah Jadi Syakir itu Semuanya sayang Sama ayah Bunda Syakir sayang Sama Bang Zikri Sama abang-abang Sama guru Sama fans Semua Syakir sayang Cuman mungkin Dalam porsi Syakir dulu Kan mungkin Ketika Kecil Apalagi anak Bungsu ya Syakir sering Di rumah Gitu ya kan Apa-apa Kadang Mau Minum susu aja Minta dibikinin Gitu sama bunda ya Nah Pada akhirnya Syakir Meranjak Dewasa Di umur yang Kedua-kuduh tahun Mungkin banyak yang Syakir urus juga Kemarin Dan kadang Kalau Syakir pulang Juga Kadang Bang Zikri Lagi di luar Ayah lagi di luar Jadi kadang Suka gak ketemu Tapi Dengan adanya ini Kita obrolin lagi Yaudah Syakir Coba Juga memberikan Porsi-porsi yang pas Karena kemarin Tahu sendiri kan Syakir ada musik Ada Ada film Dan itu semua Karya Syakir Bukan Syakir Niatin Buat diri sendiri Karena Kalau bukan Syakir Syakir pikir Siapa gitu Yang mau berkarya Dengan hal-hal Yang kemudian Bisa positif Gitu ya kan Nah cuman kemarin Mungkin Karena lagi sibuk banget Ya sutradara juga Produser juga Emang dunia banget Syakir ya Dunia banget nih Syakir gitu ya kan Tapi gak Semua itu Justru memang Syakir pengen Nanti pada saatnya Syakir Mapan Berkeluarga Syakir bisa ngurus Ayah bunda Bisa ngurus Anak istri Bisa ngurus Umat Bisa ngurus Semuanya tuh Udah Apa namanya Udah stabil lah Gitu Makanya masa mudanya Banyak berjuang Kadang Jum 3 malam Gitu baru selesai Gitu kan Kadang Dari ada urusan Selain syuting Ada urusan Dengan Apa namanya Orang-orang Gitu kan Ada urusan-urusan yang lain Ya Intinya Syakir Bersyukur lah Apalagi Ayah Syakir Ini sama Ibu Syakir Ini dua orang Yang luar biasa Gak bakal ada Syakir Dauleng Sekarang Kalau bukan Karena didikannya Ayah Dan doa Dan kasih sayangnya Bunda Didikan ayah Yang apa Ayah tuh Wah dulu ya Di saat semua orang tua Mungkin masih Memanjakan Anaknya Ayah pada saat itu Udah Ngasih Syakir Kesempatan Buat berjuang Sampai akhirnya Saat orang-orang lain Baru berjuang Syakir Alhamdulillah Sudah berjuang Terlebih dahulu Dan itu semua Berkat jasanya Ayah Dan Syakir Kemudian bisa menjadi Seperti sekarang Itu gak luput Dari doanya Seorang ibu Itu yang Syakir Pelajarin Dari Guru Syakir Habib Hasan Biafarsgaf Dari Madri Stalin Nurul Mustafa Bahwa Seseorang Gak boleh egois Seseorang tuh Gak boleh egois Ketika dia menjadi orang Menjadi apapun Ketika menghadapi masalah Gak boleh kita Kemudian ngerasa Oh saya benar Oh dia yang salah Enggak Karena pada akhirnya Siapapun yang saling Mencintai karena Allah Pasti akan kembali Saling mencintai juga Karena Allah Jadi Syakir ucapin Terima kasih banyak Dan memang Kemarin itu Akhirnya kan cerita Tuh kita Tadinya kan pengen Rahasia Gitu ya kan Tapi karena Udah cerita Dan ayah Bunda juga Dukung Jadi sekalian deh Syakir umumin Kemarin memang Syakir jarang pulang Karena Syakir lagi membuat Film Bioskop Pertama Syakir Yang berjudul Imam Tanpa makmu Nah Itu prosesnya disitu Syakir sebagai produser Sebagai sutradara juga Sebagai pemeran utama juga Sebagai Ide cerita juga Tapi penulisnya Tapi penulisnya bukan Syakir ditulis oleh Mas Fira Ada Dan dibantu oleh Teman-teman crew Jadi lumayan banyak Sampai ayah juga Dan itu kita kerjasama juga Dengan Pak Wakapoli Pak Syafruddin Untuk filmnya Jadi Itulah kenapa Alasan Kemarin gak pulang-pulang Dan sekali pulang tuh Kadang bentar banget Karena ntar penulis Manggil Kir Ini gimana Ntar art manggil Ini gimana Ntar DOP Manggil Kir Ini gimana Jadi Banyak yang harus Diberesin Tapi pada akhirnya Syakir juga sebagai anak Penuh dengan kekurangan Penuh dengan kesalahan Sebagai anak Yang mungkin masih Remaja Pada saat itu Syakir menghadapi Dengan emosi Dengan apapun Pada akhirnya Setiap keluarga Memiliki kekurangan Dan kelebihan Setiap anak Memiliki kekurangan Kelebihan Setiap orang tua Memiliki kekurangan Dan kelebihan Karena keluarga Adalah kumpulan Dari manusia-manusia Kan Bogan malekat Pada akhirnya Kita kembali Dengan iman kita Untuk saling menyarangi Untuk saling Mengasihi Dan Syakir minta Support Sekarang Dari Bunda Syakir panggilnya Bunda Dari ayah Doain ya Film adik Kedepan Semoga sukses Biar ditonton Banyak orang Biar Bisa jadi Anak yang membanggakan Buat ayah Dan bunda Dan tadi Syakir gak perlu Klarifikasi Soal masalah Karena Klarifikasi Biasanya Hanya kembali Menimbulkan Masalah baru Jadi Syakir Cuma mengucapin Maaf Yang pertama Untuk semuanya Untuk keluarga Untuk fans Untuk guru Syakir Syakir Mewakili keluarga Meminta maaf Semuanya Atas kegaduan Yang terjadi Dan Syakir Mengucapin Yang kedua Terima kasih Pada ayah Dan bunda Mungkin orang Banyak gak tau Di balik Seorang Syakir Yang sekarang Ada Ayah Ibu Yang didikan Dan doanya Luar biasa Dan yang terakhir Syakir Minta doa Kita sekeluarga Ya Ayah bunda Kita semua Minta doa nih Buat semuanya Semoga Yang tadi Bang Zikri bilang Kebersamaan ini Akan selalu terjalin Kita bisa saling menghargai Kita bisa saling menyayangi Dan untuk semua Keluarga-keluarga Di luar sana Untuk semoga Bisa saling menghargai juga Saling menyayangi Dan semoga Selalu dijaga Kebersamaannya Gitu Dan Kalau soal masalah Syakir gak usah Banyak bicara Karena tadi bunda juga Udah bicara Syakir kan banyak kurangnya Kalau seorang ibu kan Doanya nembus langit Tuh ya kan Tadi omongannya juga Langsung nembus langit Tuh Bunda udah bilang Ya Bahwa yang dikabarkan itu Terlepas bener Atau enggak Syakir gak pernah Nyalahin netizen Karena Syakir sayang Sebenernya Gitu kan Sama mereka Jadi Syakir balik lagi Tadi udah denger Dari keluarga-keluarga Dan Alhamdulillah Kita udah Bersama Dan semoga Ini PR buat Syakir Supaya bisa lebih Bersama Gitu Jadi Pulang Pulang Cuman pengen sekarang Lebih sering Ayah minta tinggal Disini juga Sama ayah Syakir juga banyak Mau cerita Apa yang selama ini Syakir perjuangin Sama ayah Mungkin selama ini Gak ada waktu cerita Alhamdulillah sekarang Ayah kan kemarin Dikontrakan Ya Sekarang Udah Udah pindah Ke Ini rumah Kak Hamimidawai Anak pertama Lagi mengandung juga Semoga Lancar Lahirannya Sebentar lagi Melahiran Jadi Alhamdulillah Dengan adanya Kayak gini Dan Syakir yang paling senang Syakir Akhirnya Allah bukain Ya kan Siapa-siapa Orang yang sayang Sama Syakir Gitu Nah Pada akhirnya Syakir berterima kasih banyak Dan Tadi Udah diklarifikasi Oleh ayah dan bunda Bahwa Itu semua keliru Ya Semoga ke depan Bisa Kita semua Bisa saling menghargai lah Apa-apa yang menjadi Urusan Pribadi kita Bersama